TOK TOK! Arnold, boleh aku masuk? Uuuuh, sepertinya kamu sudah mencoba menciptakan surga tropis sungguhan untuk dinikmati sendiri. Bukankah pohon palam di ruang tamumu itu agak berlebihan? Baiklah, ini beberapa makanan, minuman, dan teman baru. Mainan bebek karet! Bersenang-senanglah, Arnold. Bagaimana dengan beberapa gelembung yang bermanfaat? Hydro Massage dapat meniru aktivitas fisik, seperti squat, pull-up, atau push-up. Saat bergetar, serat otot berkontraksi, sehingga volumenya bertambah. Dan hanya dalam waktu 30 hari, serat otot akan mencapai tingkat kekuatan dan daya tahan maksimum. Dan Arnold, si pemalas, pasti akan menyukainya. Arnold, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu. Bahagia, aku sarankan kita lanjutkan eksperimennya. Aku akan menguncimu di kamar mandi selama 30 hari. Tapi dengan satu syarat, aku akan matikan air dan meninggalkanmu dengan makanan yang kamu punya sehari ini. Ya, harusnya tadi jangan makan terlalu banyak. Jika kamu tidak keluar dari bak mandi selama 30 hari, selain infeksi kulit akibat bakteri dan kuku yang mengelupas, kamu punya dua kemungkinan. Dehidrasi total dan akan kehilangan 1,3 galon air atau hiperhidrasi. Satu bumu kelebihan banyak air dari yang seharusnya dan menyebabkan pembengkakan pada otak. Arnold, kamu mengonsumsi makanan dan air pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dan anehnya, karena terlalu lama berendam, kulitmu akan menjadi kering dan juga pecah-pecah. Dan akan sangat mudah untuk terkena infeksi kulit karena air yang sangat kotor. Hanya satu hal Arnold, tolong jangan melihat tanganmu. Untuk bertahan 30 hari di bak mandi sambil menyuruput koktel, kulitmu harus lebih mirip dengan kulit anjing laut. Lagi pula, itu 20% lebih banyak lemak subkutan daripada manusia yang memberikan perlindungan dan kedap air yang luar biasa. Tapi sekarang, sebagai pembawa parasit usus yang berbahaya bagi manusia, kamu pasti akan diusir dari pesta. Arnold, kamu tidak menyerupai anjing laut sama sekali. Dan sama sekali tidak cocok untuk kehidupan air. Tapi di sisi lain, kamar mandimu sekarang menjadi surga bagi tanaman. Pohon palemu sudah besar, jamur tumbuh di atap. Dan sepertinya tumbuhan gandum tumbuh di toiletmu. Kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Tidak, kumohon Arnold, jangan bilang kau berencana untuk minum air itu. Penuh dengan kotoran dan mikroba serta rambutmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu.